Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yawmiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-musnadu ilaihi. Berkata as-syaykh abadul aziz al-harbi hafidhahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau, al-balaghatul muyassaratu, disini beliau memasuki pembahasan musnadu ilaihi. Yuhdhafu lil'ilmi bi'hi. Musnadu ilaih itu dapat dihapus, sebab yang pertama adalah al-ilmu bi'hi. Karena musnadu ilaih tersebut diketahui. Walikhtisari Dan musnadu ilaih juga dapat dihapus, dibuang, untuk meringkas kalimat. Wadziqil fursati Dan musnadu ilaih juga dapat dihapus atau dapat dibuang, karena sempitnya, waktu atau sempitnya, kesempatan untuk mengucapkannya. Wa yudhkaru' dan musnadu ilaih itu disebutkan, li'annahu al-aslu. Karena penyebutan musnadu ilaih itu adalah hukum asal. Artinya hukum asalnya, suatu kalimat, itu disebutkan musnadu ilaihinya. Dan musnadu ilaih itu disebutkan, untuk menikmati penyebutannya. Dan musnadu ilaih juga disebutkan, untuk memberikan tambahan penjelasan. Dan juga untuk mengagungkan. Atau musnadu ilaih itu disebutkan, untuk berpanjang lebar dalam berbicara. Nahwu, contoh dari penyebutan musnadu ilaih itu, Hiya asaya Ini adalah tongkatku. Nanti akan datang penjelasan mengenai ucapan Musa alaihis salam ini. Al-idhahu, penjelasannya. Setiap jumlah mufidah, itu pasti atau harus memiliki dua bagian. Musnadun ilaihi wa musnadun. Bagian yang pertama adalah musnad ilaihi, Dan bagian yang kedua adalah musnad. Dan di antara dua bagian tersebut, musnad ilaih adalah bagian yang lebih mulia. Wa asasul jumlahi wa asasul jumlahi. Musnad ilaih juga merupakan asas dari suatu kalimat. Wa yakunu mubtada'an au fa'ilan au na'iba fa'ilin. Dan musnad ilaih itu dalam suatu kalimat, itu kedudukannya dapat menjadi mubtada' Atau fa'il, atau na'ibul fa'il. Fa'idha qulta' Ya maka jika engkau katakan Qawma Zaidun Ya, Qawma Zaidun Zaid telah berdiri Ya maka yang atau zat atau sesuatu Yang engkau menyandarkan kegiatan berdiri kepadanya Ya dialah Zaid Ya seseorang yang engkau menyandarkan kegiatan Qiyam berdiri kepadanya dia adalah Zaid Fahuwa musnadun ilaihi Ya karena itu Zaid disini kedudukannya Ya kedudukannya adalah sebagai musnad ilaih Jadi musnad ilaih itu adalah Ya sesuatu Dimana kita menyandarkan Ya perbuatan atau penyifatan kepadanya Wal qiyamu musnadun Ya dan kegiatan berdiri Atau disini fi'il qawma Itu adalah sebagai musnad Ya sehingga disini Zaidun Musnad ilaih dan kedudukannya sebagai fa'il Wa hakada Ya dan demikian seterusnya Kemudian kita lanjutkan Wal aslu an yakunal musnadu ilaihi madhkurun Ya dan hukum asalnya Musnad ilaih dalam suatu kalimat itu disebutkan Walakin Akan tetapi Ya terkadang Ya atau boleh jadi Ada beberapa perkara yang dapat Memperbolehkan dihabusnya musnad ilaih Ya jadi ada beberapa hal Atau beberapa kondisi Dimana kita diperbolehkan Untuk menghabus musnad ilaihi Wal hadfu fil musnad ilaihi Babun taqiqun Ya dan Penghapusan atau pembuangan musnad ilaih Itu merupakan pembahasan yang rumit Latiful ma'khodi Ya dan Alasan Ya alasan mengapa Musnad ilaih itu dapat dihapus Ya atau alasan pendalilan Mengapa musnad ilaih itu dapat dihapus Itu tidak mudah ditangkap Ajibul amri Ya dan Penghapusan musnad ilaih itu merupakan Perkara yang menakjubkan Syabihun bis sihri Ya dan perkara tersebut Yang menyerupai sihir Ya maka Sesungguhnya engkau dapat melihat Ya pada suatu kondisi Ya bahwa Meninggalkan penyebutan Ya artinya kita tidak menyebutkannya Itu lebih fasih Dibandingkan menyebutkannya Ya terkadang ada kondisi Saat kita menyebutkan Atau kita meninggalkan penyebutan musnad ilaih Itu lebih fasih Dibandingkan kita menyebutkan Musnad ilaih Ya tarqad zikri afsoha minad zikri Ya afsoha disini Maf'ul thani untuk taro Dan sesungguhnya engkau dapat melihat Bahwa kita diam Ya dari memberikan suatu Atau diam dari suatu perkara Itu azyada lilifadati Justru memberikan penjelasan yang lebih jelas Ya jadi yang di dalam kurung ini Dari babun daqiqun sampai Azyada lilifadati Kita lihat catatan kaki Hadhan nasu li'abadil qahiri Ya perkataan ini Ya dari babun daqiqun Latiful makhazi dan seterusnya Sampai azyada lilifadati Ya ucapan ini Itu milik Abdul Qahir Al-Jurjani Dalam kitab beliau Dalailul i'ajaz Ya kita lanjutkan Wa yuhdhafu li'umurin Ya dan Musnad ilaih itu dapat dihapus Atau dapat dibuang Karena beberapa alasan Na'uddu minha Ya kami akan menyebutkan sebagiannya Wa la nu'addi duha Ya akan tetapi Ada beberapa Atau ada banyak Ya ada banyak sebab yang Kami tidak menyebutkannya Ya jadi penyebab dihapusnya Musnad ilaih itu ada Banyak Ya disini Beliau akan menyebutkan Beberapa darinya Walaupun tidak semuanya Yuhdhafu li'ilmi bihi Ya musnad ilaih itu dapat dihapus Karena sudah diketahui Ya sudah diketahui Musnad ilaihinya Kaqaulihi Ya sebagaimana Ucapan Ya ucapan dalam syair Qaulali kaifa anta Kultu alilu Ya dia berkata kepadaku Bagaimana Keadaanmu Ya maka saya katakan Alilu Ya saya sakit Nah disini Nah disini Seharusnya ada Ana alilu Ya ada Mubtadaknya Ana alilu Namun disini Sudah diketahui Ya sudah diketahui Kenapa? Ya karena penanya Berkata Kaifa anta Yang ditanya itu jelas Satu orang Ya Maka saya cukup Mengatakan Alilu Ya karena sudah diketahui Siapa yang dimaksud Wa kaqaulika Tayyibun Ya dan juga Sebagaimana Ucapanmu Tayyibun Liman qaulalaka Kayfalhalu Ya kepada Seseorang Yang berkata Kepadamu Kayfalhalu Ya bagaimana Keadaanmu Ya bagaimana Kabarmu Yang dimaksud Dengan Tayyibun disini Ayy Ana Tayyibun Ya Ana Tayyibun Ya Saya baik-baik saja Au Alhalu Tayyibun Ya atau Tayyibun disini Dapat juga Di Ta'wil Sebagai Alhalu Tayyibun Ya keadaan Baik Maksudnya Keadaan saya Baik Ya Kaifalhalu Bagaimana Keadaan Atau bagaimana Keadaanmu Kabarmu Maka cukup Dijawab Tayyibun Maksudnya Adalah Ana Tayyibun Atau Alhalu Tayyibun Kita Lihat Catatan Kaki Lafzul Hali Yudhakkaru Wayu Annathu Ya Kata Alhalu Ya isim Alhalu Itu dapat Dianggap Mudhakkar Dapat Juga Dianggap Sebagai Mu'annath Ya Jadi Alhalu Itu dapat Dianggap Sebagai Mudhakkar Maupun Mu'annath Nah berikutnya Sebab berikutnya Mengapa Atau Sebab berikutnya Ya kondisi Dimana Musnad Ilaih Itu dapat Dihapus Au ta'ayyunihi Ya Atau Ketika Musnad Ilaih Sudah Merupakan Suatu Keniscayaan Ya Nahru Contohnya Alimul Ghaybi Wasyahadati Ya Alimul Ghaybi Wasyahadati Ya Yang Mengetahui Hal yang Ghayb Dan Nyata Ya Maka Disini Tidak Perlu Disebutkan Musnad Ilaihinya Tidak Perlu Disebutkan Allahu Alimul Ghaybi Wasyahadati Ya Karena Keniscayaan Ya Karena Yang Mengetahui Ya Segala Sesuatu Yang Ghayb Dan Nyata Itu Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Au Lidhiqil Fursati Ya Sebab Berikutnya Mengapa Musnad Ilaih Itu Dapat Dihapus Itu Adalah Karena Sempitnya Waktu Atau Sempitnya Kesempatan Untuk Mengucapkan Ka Qawli Sayyadi Ya Sebagaimana Ucapan Seorang Pemburu Ya Ucapannya Atau Teriakannya Ghazal Ya Ghazal Jadi Mungkin Pemburu Ini Bersama Dengan Kawannya Sesama Pemburu Kemudian Pemburu Tersebut Melihat Ada Seekor Gasele Atau Kijang Ya Ghazal Maka Itu Waktu Yang Sempit Waktu Yang Sempit Ya Maksud Dari Pengkhabaran Ini Adalah Ya Disitu Ada Kijang Ya Mari Kita Kejar Ya Maka Karena Waktunya Sempit Tidak Perlu Disebutkan Musnad Ilaihinya Misalnya Zalika Ghazalun Ya Atau Apapun Itu Ya Waktunya Sempit Ya Keburu Lari Buruannya Karena Itu Disini Karena Waktunya Sempit Maka Musnad Ilaih Itu Dapat Di Hapus Atau Ta'ji Lilmasarrati Walbushro Ya Atau Mengapa Musnad Ilaih Itu Dapat Dihapus Ya Itu Adalah Ingin Menyegerakan Ya Kesenangan Dan Kabar Gembira Ya Kalau Kita Memiliki Sesuatu Yang Menyenangkan Atau Kabar Gembira Ya Maka Kita Ingin Menyegerakan Pengkhabaran Tersebut Contohnya Bagaimana Ka Kaulika Li Sodikika Yaitu Bashiruhu Hina Afarta Alas Mihi Fin Najihina Ya Sebagaimana Ucapanmu Kepada Ya Teman Sekelasmu Ya Engkau Ingin Memberinya Kabar Gembira Ya Engkau Ingin Memberikan Kabar Gembira Kepadanya Ketika Engkau Mendapati Namanya Ya Afarta Alas Mihi Engkau Mendapati Namanya Di Daftar Orang-orang Yang Lulus Ya Engkau Melihat Namanya Di Daftar Orang-orang Yang Lulus Ya Maka Engkau Ingin Menyegerakan Kabar Gembira Tersebut Ya Cukup Berteriak Najihun Ya Najih Ya Tidak Perlu Kemudian Berpanjang-panjang Ya Anta Najihun Atau Wajat Ismaka Dan Seterusnya Ya Karena Kita Ingin Menyegerakan Kabar Gembira Tersebut Ya Sehingga Najihun Ini Sudah Cukup Ya Pasti Paham Lawan Bicara Kita Dan Itu Jadi Penyegeraan Kabar Gembira Ya Penyegerakan Penyegeraan Kabar Gembira Aulihaja Tiga Lilinkari Ya Atau Pada Suatu Keadaan Ya Dimana Engkau Itu Ingin Melakukan Ingkar Nah Ingkar Disini Ya Dapat Diartikan Sebagai Ya Kita Ingin Menyembunyikan Maksud Kita Yang Sesungguhnya Ya Supaya Tidak Disalahkan Sehingga Kita Menggunakan Kalimat Bersayap Ya Yang Digunakan Untuk Ya Menyembunyikan Maksud Kita Yang Sesungguhnya Untuk Neles Ya Kakaulika Sebagaimana Ucapanmu Hadoro Ya Hadoro Itu Artinya Dia Telah Hadir Nah Kapan Engkau Ucapkan Hal Tersebut Tentang Seorang Yang Ditanya Mengenai Kehadiran Zaid Maka Engkau Katakan Hadoro Dia Hadir Ada yang Bertanya Zaid Hadir Tidak Kemudian Hanya Dijawab Hadoro Fainnaka Tastati'u Antakula Anajitu Syakhsan Akhar Ya Ya Pada Saat Ditanya Zaid Itu Hadir Tidak Ya Mungkin Kita Tidak Melihat Tidak Melihat Zaid Itu Hadir Atau Tidak Tapi Kita Katakan Hadoro Dia Hadir Ya Tanpa Menjelaskan Siapa Itu Ya Padahal Sebetulnya Engkau Mampu Untuk Mengatakan Anajitu Ya Fainnaka Tastati'u Antakula Ya Maka Sesungguhnya Engkau Mampu Untuk Mengatakan Anajitu Syakhsan Akhar Yang Saya Maksud Hadir Itu Adalah Orang Lain Ya Bukan Zaid Ya Kita Lihat Catatan Kaki Hada Iza Kunta Tan Wiyghairahu Hakikatan Ya Ucapanmu Tadi Hadoro Itu Dianggap Sebagai Ingkar Itu Jika Memang Engkau Meniatkan Orang Lain Secara Hakikatnya Jadi Pada Saat Mengatakan Hadoro Ya Kita Tidak Tahu Zaid Hadir Atau Tidak Maka Mungkin Yang Kita Maksudkan Dalam Hati Itu Muhammad Mungkin Ya Hadoro Dalam Hati Muhammadun Ya Jika Memang Seperti Itu Maka Itu Adalah Ingkar Tadi Wa Illa Fahuwa Kadhibun Ya Namun Jika Engkau Tidak Meniatkan Hal Tersebut Ya Maka Itu Adalah Kedustaan Ya Tastat Tastat Tia'u Antan Jua Bihi Fakat Minan Nasi Ya Dan Jika Engkau Hadoro Tadi Itu Hanya Supaya Tidak Disalahkan Ya Dan Tidak Meniatkannya Yang Hadir Itu Orang Lain Maka Itu Kedustaan Dan Disini Engkau Hanya Dapat Selamat Dari Manusia Maksudnya Yang Engkau Tidak Akan Disalahkan Karena Engkau Tidak Tahu Ya Namun Ketahuilah Ya Kalau Engkau Melakukan Kedustaan Ya Mungkin Bisa Selamat Dari Manusia Ya Tapi Allah Maha Mengetahui Kebenaran Apa Yang Kita Maksudkan Ya Kemudian Kita Kembali Ke Atas Atau Ka Kaulika An Insanin La I Mun Ya Atau Ucapanmu Ya Tentang Seseorang Contohnya La I Mun Ya Kurang Ajar Ya La I Mun Kurang Ajar Au Bali Dun Ya Tau Bali Dun Ya Dungu Ya Di sini Bisa Jadi Misalnya Kita Sedang Ya Duduk Ya Di suatu Ruangan Kemudian Hanya ada Satu orang lain Di ruangan tersebut Ya Tiba-tiba Kita mengatakan Bali Dun Ya Dungu Ya Maka Orang yang ada Di ruangan tersebut Yang bersama kita Pasti marah Ya Dungu Apa Maksudmu Engkau Mengatakan Aku Dungu Ya Maka Kita bisa Ngeles Oh Saya Tidak Mengatakan Anta Bali Dun Ya Tapi Hua Bali Dun Ya Saya sedang Membayangkan Seseorang Ya Orang tersebut Dungu Maka Saya katakan Bali Dun Bukan Engkau Yang aku Maksud Ya Tapi Orang lain Ya Jadi Di situ Ada Maksud Untuk Menyembunyikan Ya Tiba-tiba Ngomong Bali Dun Ya Dungu Ya Tapi Bukan Engkau Yang aku Maksud Namun Orang lain Ya Dia pasti Marah Ya Kalau Tiba-tiba Kita Mengatakan Dungu Seperti Itu Dan Yang Sedemikian Atau Yang Serupa Dengan Hal Tersebut Untuk Melakukan Hal Seperti Ini Ya Inkar Seperti Ini Maka Ya Tidak Bisa Tidak Ya Pasti Ada Suatu Petunjuk Ya Ada Suatu Indikator Yang Menunjukkan Bahwa Hal Tersebut Dapat Dihapus Akan Tetapi Kalau Indikatornya Lemah Indikator Yang Dapat Atau Dapat Melakukan Dapat Mengizinkan Terjadinya Penghapusan Itu Lemah Maka Musnad Ilaih Itu Disebutkan Kama Saya Di Sebagaimana Akan Datang Penjelasannya Wa Amma Zikrul Musnad Ilaihi Falil Umuri Atau Fali Umurin Ya Dan Ada Pun Ya Penyebutan Musnad Ilaih Itu Fali Umurin Ya Maka Itu Karena Ada Beberapa Faktor Minha Diantaranya Anna Zikrohu Huwal Aslu Ya Bahwa Penyebutan Musnad Ilaih Dalam Suatu Kalimat Itu Adalah Hukum Asal Fa Iza Lam Yujad Sababun Yurojihul Hadfa Fal Aslu Baqau Makana Ala Makana Ya Maka Jika Tidak Ditemukan Sebab Ya Tidak Ditemukan Sebab Yang Ya Menguatkan Penghapusan Musnad Ilaih Dalam Suatu Kalimat Ya Maka Al Aslu Baqau Makana Ala Makana Ya Maka Hukum Asalnya Itu Adalah Mempertahankan Keadaan Yang Tetap Ya Artinya Kondisi Sekarang Itu Tidak Berubah Dari Kondisi Sebelumnya Itu Hukum Asalnya Ya Ini Ya Dapat Dipelajari Lebih Lanjut Di Ini Kaedah Fiqhiyah Al Aslu Baqau Makana Ala Makana Yang Merupakan Cabang Dari Al Ya 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 Tapi Intinya Hukum Asalnya Ya Segala Sesuatu Itu Pada Kondisi Yang Sebelumnya Kemudian Sebab Yang Berikutnya Sebab Mengapa Musnad Ilaih Itu Disebutkan Ziyadatu Taqriril Makna Wa Idahuhu Yaitu Memberikan Tambahan Penegasan Makna Dan Juga Menjelaskannya Ya Memberikan Tambahan Penegasan Makna Dan Juga Menjelaskannya Kama Fi Qawlihi Ta'ala Sebagaimana Dalam Firman Allah Ta'ala Mereka Mereka Yang mendapatkan Petunjuk Dari Rob Mereka Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 5 Maka Disini Aslul Makna Asal Dari Makna Ayat Ini Adalah Ula'ikal Muhtaduna Wal Muflihuna Mereka Itulah Orang-orang Yang Mendapatkan Petunjuk Dan Orang-orang Yang Beruntung Jadi Asal Dari Kalimatnya Adalah Ula'ikal Muhtaduna Wal Muflihuna Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Mendapatkan Petunjuk Dan Orang-orang Yang Beruntung Walakin Nahu A'ada Dhikral Musnad Ilayhi Ya kan Tetapi Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mengulang Penyebutan Musnad Ilayhi Faqala Maka Allah Berfirman Wa Ula'ika Jadi Setelah Mirrabbihim Itu Ada Wa Ula'ika Disebutkan Lagi Musnad Ilayhinya Litaqriril Ma'na Disini Tujuannya Adalah Untuk Menegaskan Maknanya Wa Wa Tauki Lihi Dan Juga Memberikan Penekanan Disitu Wa Anahum Humul Mukhtasun Nabi Dhalika Ya bahwa Yang mendapat Keberuntungan Atau orang-orang Yang beruntung Itu adalah Orang-orang Yang diberi Petunjuk Tadi Ya dan Bahwa Mereka Itulah Yang Dikhususkan Dengan Hal tersebut Kita lanjutkan Ya sebab berikutnya Mengapa Atau kondisi Dimana Musnad Ilayh Itu disebutkan Yaitu Untuk Menikmati Penyebutannya Jadi Sebab berikutnya Mengapa Musnad Ilayh Itu disebutkan Itu karena Untuk Menikmati Pengucapannya Wahada Fi Kull Ismin Yadkuruhul Mutakallimu Mutaladzidhan Bihi Ya maka Ini berlaku Untuk Setiap Nama Yang Seseorang Itu Yang menyebutkannya Untuk Menikmatinya Au Bitardadihi Atau Au Bitirdadihi Ya atau Seseorang Tersebut Itu Menikmatinya Menikmati Penyebutannya Atau Menikmatinya Dengan Mengulang-ulang Penyebutannya Ya Jadi Ini Sebab Yang Berikutnya Mengapa Musnad Ilayh Itu Dapat Disebutkan Ya Sebagaimana Yang dikatakan Oleh Malik Bin Dinar Ya Dimana Beliau Rahimahullah Itu Berkata Alamatuhub Billahi Dawam Dikrihi Ya Tanda Cinta Kepada Allah Itu Ya Terus Menerus Menyebutkannya Lianna Man Ahab Basyai'an Aktharo Dikrohu Ya Karena Seseorang Itu Atau Barang siapa Yang mencintai Sesuatu Itu Akan Banyak Menyebutkannya Ya Seseorang Yang mencintai Allah Itu Pasti Ya Akan Senang Ya Akan Menikmati Untuk Berulang Kali Menyebut Namanya Subhanahu Wata'ala Ya Jadi Itu Maksudnya Di Sini Kemudian Berikutnya Ta'zimuhu Ya Tujuan Untuk Penyebutan Musnad Ilaih Adalah Untuk Mengagungkannya Ka Qawlil Wa'idhi Ya Sebagaimana Ucapan Seorang Yang Memberikan Nasihat Allahul Khaliq Ya Allah Ya Adalah Maha Pencipta Allahul Raziku Ya Allah lah Yang Maha Memberikan Rezeki Allah Huwal Ma'bud Ya Allah lah Yang Ya Satu-satunya Yang layak Disembah Ya Maka Disini Ya Laftul Jalalah Allah Disini Itu Disebutkan Berkali-kali Itu Untuk Mengagungkannya Ya Artinya Terus Disebutkan Di Setiap Kalimat Ya Berikutnya Iza Kanal Ma'qumu Yahsunu Fihi Bastul Kalami Wat Tafsilu Ya Kapan Musnad Ilahi Itu Disebutkan Ya Ketika Ya Jadi Kapan Ya Di Atau Waktu Dimana Musnad Ilahi Itu Dapat Disebutkan Itu Adalah Ketika Kondisinya Atau Konteksnya Itu Disitu Itu Baik Bagi Kita Untuk Berpanjang Lebar Dalam Berbicara Ya Fihi Ya Bastul Kalami Wat Tafsilu Ya Disitu Bagus Untuk Berpanjang Lebar Dalam Berbicara Dan Juga Memberikan Perincian Contoh Contohnya Adalah Ucapan Musa Alayhis Salam Ya Ketika Ya Allah Bertanya Kepadanya Dan Allah Berfirman Kepadanya Wamatilka Biaminika Ya Musa Ya Wamatilka Biaminika Ya Musa Ya Allah Berfirman Kepada Musa Ya Dan Apakah Yang ada Di Tangan Kananmu Wahai Musa Kola Musa Maka Musa Alayhis Salam Beliau Menjawab Hiya Asaya Hiya Asaya Ya Ini Adalah Tongkatku Wal Aslu An Yakula Asaya Ya Hukum Asalnya Di Sini Seharusnya Cukup Dijawab Dengan Asaya Ya Karena Sebagaimana Tadi Contohnya Al Ilmu Bihi Ya Yang Ditanya Itu Apa Yang Ada Di Tangan Kanan Mu Seperti Kaifal Halu Tadi Ya Maka Ya Asalnya Itu Menjawab Asaya Ya Tongkatku Walakin Nahu Dhakarul Musnad Ilayhi Hiya Akan Tetapi Disini Beliau Itu Menyebutkan Musnad Ilayhinya Yaitu Hiya Ya Muftada Disitu Li Irodatihil Basto Fil Kalami Karena Disini Beliau Alayhis Salam Itu Menghendaki Berpanjang Lebar Dalam Berbicara Walihada Ittaka Alal Musnad Ilayhi Wabasad Al Kalama Ya Dan Oleh sebab Itu Disini Beliau Alayhis Salam Itu Bersandar Atau Menyandarkannya Kepada Musnad Ilayh Disebutkan Ya Dan Juga Memperpanjang Ucapan Beliau Fakola Maka Beliau Alayhis Salam Berkata Kala Hiyya Asaya Atawakk U'alayha Wa Ahush Biha Ala Ghonami Ya Waliyya Fihya Ma'aribu Ukhra Ya Kala Hiyya Asaya Atawakk U'alayha Wa Ahush Biha Ala Ghonami Waliyya Fihya Ma'aribu Ukhra Ya Ya Ini Beliau Berkata Musa Berkata Ini adalah Tongkatku Aku Bersandar Atau Bertumpu Kepadanya Dan Aku Merontokkan Daun-daun Dengannya Untuk Makanan Kambingku Dan Bagiku Masih Ada lagi Manfaat Yang Lain Nah Di Sini Beliau Alaihissalamu Itu Memang Memperpanjang Kalimat Beliau Karena Di Sini Beliau Sedang Berbincang Dengan Robnya Ya Maka Di Situ Keadaannya Sedang Baik Untuk Memperpanjang Kalam Memperpanjang Ucapan Dan Juga Memberikan Perincian Kemudian Berikutnya Wayu'arrafu Biddamiri Musnad Ilaif Musnad Ilaif Itu dapat Dima'rifahkan Atau kita dapat Menyebutkan Musnad Ilaif Yang ma'rifah Itu dengan Dhamir Awil Alamiyati Atau dengan Alamiyah Dengan Nama Wabismil Isyarati Dan Musnad Ilaif Itu dapat Jadi Ma'rifah Dengan Menyebutkan Isim Isyarah Wabil Lamiy Dan Dengan Lam Yang dimaksud Lam Disini Adalah Al Al Yang untuk Mema'rifahkan Atau ada yang Maksudkan Alif Lam Al Atau Alif Lam Wabil Izafati Dan Juga Dengan Mengidofahkannya Kepada Sesuatu Yang Ma'rifah Wayunakkaru Terkadang Musnad Ilaif Itu Dapat Berupa Sesuatu Yang Nakiroh Wayuqaddamu Terkadang Musnad Ilaif Itu Dapat Dikedepankan Wayuakharu Terkadang Diakhirkan Li'ahwal Taqtadhi Dhalika Mengikuti Keadaan 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 Yang Menuntut Hal Tersebut Terkadang Ma'rifah Nakiroh Dikedepankan Dan Diakhirkan Al-Idahu Penjelasannya Iza Zukirol Musnad Ilaihi Jika Musnad Ilaihi Itu Disebutkan Fa'imma An yakuna Mu'arrofan Bit Dhamiri Aung Ghayrihi Maka Jika Musnad Ilaihi Itu Disebutkan Bisa Jadi Musnad Ilaihi Itu Berupa Isim Ma'rifah Karena Berupa Dhamir Ataupun Yang Selainnya Wata'riful Musnad Bit Dhamiri Dan Dan Ma'rifahnya Musnad Ilaihi Karena Dia itu Dhamir Yakunu Li'annal Maqoma Littakallumi Sebabnya Itu Karena Konteksnya Itu adalah At-Takallum Konteks Orang Atau Orang Pertamalah Yang Berbicara Ya Kata ganti Orang Pertama Nahwu Anad Talibu Ya Contohnya Adalah Saya At-Talib Saya Adalah Seorang Belajar Awil Khitabi Ya Atau Ma'rifahnya Musnad Ilaihi Dengan Dhamir Itu Bisa Juga Konteksnya Konteks Dimana Yang dimaksud Adalah Lawan Bicara Ya Jadi Konteksnya Untuk Lawan Bicara Kita Nahwu Contohnya Anta Akhi Maka Disini Musnad Ilaihnya Adalah Anta Kitab Awil Awil Waibati Atau Konteksnya Disini Adalah Konteks Kata Ganti Orang Yang Ketiga Nahwu Contohnya Hua Sadiqi Ya Hua Sadiqi Maka Disini Musnad Ilaih Hua Disitu Adalah Untuk Kata Ganti Orang Yang Ketiga Kemudian Wa Yu'arrafu Bil'alamiyyati Li'arifahus Samiu Li'arifahus Samiu Kemudian Musnad Ilaih Yang Ma'rifah Itu Juga Dapat Berupa Alamiyah Ya Nama Disini Supaya Pendengar Mengetahuinya Nahwu Contohnya Allahul Ma'budu Ya Allahul Ma'budu Ya Maka disini Ya Lafzul Jalalah Allah disini Itu Sebagai Musnad Ilaih Ya Dengan Alamiyah Kemudian Menyebutkan Musnad Ilaih Yang Ma'rifah Dengan Alamiyah Itu Juga Dapat Dikunakan Untuk Mengagungkan Ya Contohnya Adalah Allahul Ma'budu Atau Bisa Juga Untuk Ihan Tuhu Bisa Juga Untuk Menghinakannya Contoh yang Menghinakan Nahwu Al-Jahilu Hadar Ya Al-Jahilu Hadar Maka disini Al-Jahilu Ya disini Adalah Sebagai Alam Yang Berupa Lakob Ya Orang Yang Bodoh Tersebut Telah Hadir Ya Maka Disini Sebagai Ihanah Ya Ihanah Untuk Menghinakan Kemudian Watta'rifu Bismil Isyaroti Li Agrodin Ya Ma'rifahnya Musnad Ilaih Ya Dengan Isim Isyaroh Itu Memiliki Beberapa Tujuan Minha Ya Di antara Tujuan-tujuan Tersebut Ta'udhimuhu Bilbu'adi Ya Ta'udhimuhu Bilbu'adi Artinya Menggunakan Isim Isyaroh Yang Jauh Untuk Mengagungkannya Nah Contohnya Ya Ada Di Surat Al-Baqarah Dhalikal Kitabu Ya Dhalikal Kitabu Disini Digunakan Isim Isyaroh Yang Jauh Ya Padahal Kalau kita Melihat Kitab Tafsir Maka Maksudnya Adalah Hadhal Kitabu Ya Tapi Mengapa Digunakan Domir Atau Isim Isyaroh Yang Jauh Itu Untuk Mengagungkannya Ya Untuk Mengagungkannya Atau Sebaliknya Atau Merendahkan Sesuatu Dengan Menggunakan Isim Isyaroh Yang Dekat Ya Nah Contohnya Contohnya Firman Allah Ta'ala Nah Dan Tidaklah Kehidupan Dunia Ini Melainkan Senda Kurau Dan Main-main Ya Maka Perhatikan Disini Al-hayatud Dunia Itu Diberikan Hadihi Disitu Ya Hadihi Jadi Hadihi Al-hayatud Dunia Mengapa Disitu Disebutkan Isim Isyaroh Menggunakan Yang Dekat Ya Itu Adalah Untuk Tahkir Untuk Merendahkannya Ya Bahwa Kehidupan Dunia Itu Rendah Ya Karena Hanya Ya Berupa Sendakurau Dan Main-main Belagap Kemudian Aubayan Wahalihi Bilkurbi Ya Atau Yang Memang Real Ya Memang Real Artinya Memang Isim Isyaroh Tersebut Itu Digunakan Untuk Menunjukkan Ya Keadaannya Yang Dekat Maka Engkau Katakan Hatha Ya Untuk Menunjukkan Sesuatu Yang Dekat Engkau Gunakan Hatha Awil Bu'adi Ya Atau Memang Untuk Menjelaskan Keadaannya Yang Jauh Maka Engkau Katakan Dhalika Ya Itu Ada Pun Ya Ma'rifahnya Musnad Ilayh Dengan Al Ya Tadi Yang Dengan Kata Al-Lamu Tadi Maksudnya Adalah Al Fa Libayanil Ahdi Ya Maka Mengapa Ma'rifahnya Musnad Ilayh Dengan Al Itu Yang Pertama Adalah Libayanil Ahdi Ya Untuk Menjelaskan Apa Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Ya Kalau Nanti Kita Belajar Apa Itu Jenis-jenis Al Itu Ada Al Al Ahdiyah Ya Al Al Ahdiyah Ya Dan Al Ahdiyah Itu Juga Ada Beberapa Ya Contohnya Li Ahdi Zikri Ya Li Ahdi Zikri Ya Artinya Lafad Lafad Yang Kemasukan Al Tersebut Itu Sudah Disebutkan Sebelumnya Contohnya Bagaimana Sebagaimana Dalam firman Allah Ta'ala Fiham Yusbah Al Misbah Fizu Zujajah Az Zujajah Ya Fiham Yusbah Al Misbah Fizu Zujajah Kemudian Az Zujajah Ya Maka Perhatikan Disitu Ya Yaitu Di dalamnya Itu ada Pelita besar Ya Kemudian Disitu Fiham Misbahun Ya Pelita besar Kemudian Al Misbahu Ya Al Misbahu Nah Al disitu Itu menunjukkan Bahwa Al Misbahu Yang dimaksud Disitu Adalah Misbah Yang disebutkan Sebelumnya Ya Al Misbahu Fizu Zujajah Pelita besar Itu ada Di dalam Kaca Zujajah Disini Masih Naki Roh Kemudian Setelah Itu Az Zujajah Jatuh Ya Kaan Naha Kau Kabun Tur Riyun Ya Az Zujajah Jatuh Disitu Ya Kaca Itu Nah Al Yang ada Disitu Itu Mengacu Kepada Zujajah Jatin Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Ya Kemudian Fungsi Fungsi Lain Adalah Au Liljinsi Ya Liljinsi Atau Libayani Hakikotiljinsi Ya Menjelaskan Mengenai Jenis Tertentu Ya Menjelaskan Mengenai Jenis Tertentu Ya Artinya Lafal tersebut Itu bisa memuat Seluruh Apa Yang disebutkan Oleh Atau Kemasukan Al tersebut Kakaulika Sebagaimana Ucapanmu Al Insanu Afdolu Minal An'ami Ya Bahwa Ya Secara umum Secara hakikatnya Manusia itu Lebih mulia Dari Hewan Ternak Ay Maksudnya Hakikotul Insani Afdolu Min Hakikotil An'ami Ya Secara hakikatnya Manusia itu Lebih mulia Dari Hewan Ya Maka disini Tidak bisa Digunakan Atau Al disini Itu pasti Al Jinsiya Ya Al Jinsiya Mengapa Wa illa Karena Jika tidak Fafisa Iril Hayawani Mahuwa Khairun Lil Biladi Wal Ibadih Ya Karena Kalau kita Melihat Ya Dari seluruh Hewan Itu ada Ya Dia itu Lebih Bermanfaat Dari manusia Ya Untuk Ya Negara-negara Tertentu Ya Atau Untuk Ya Hamba-hamba Allah Tertentu Ya Jadi Tidak bisa Secara mutlak Ya Karena Ya Terkadang Mungkin Ada Hewan Yang Lebih Bermanfaat Bagi manusia Dibandingkan Manusia itu Sendiri Namun Secara Hakikatnya Ya Manusia Itu Lebih Mulia Dari Hewan Ternak Ya Kemudian Walistigroki Ya Walistigroki Berarti Alnya Adalah Al Istigrok Yang Biasanya Bisa Diganti Dengan Kullu Atau Jami'u Nahu Contohnya Dalam Firman Allah Ta'ala Dan manusia Itu Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Maksudnya Adalah Ay Kullu Insanin Kuliqo Do'ifan Ya Bahwa Setiap Manusia Itu Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Maka Al Yang Ada Pada Al Insan Itu Istiqrok Dia Itu Yang Mengambil Seluruhnya Mengumpulkan Seluruhnya Ya Karena Setiap Manusia Kullu Insanin Kuliqo Do'ifan Setiap Manusia Itu Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Wa Amma Ta'rifuhu Bil Idhafati Dan Ada Pun Memakrifahkannya Dengan Idhafah Fali Annaha Akhsaru Ya Karena Itu Lebih Ringkas Lebih Ringkas Ka Kaulika Sebagaimana Ucapanmu Hawaya Fil Ilmi Ya Minatku Itu Ada Pada Ilmu Fahadha Akhsaru Min Kaulika Maka Ucapan Ini Lebih Ringkas Daripada Ucapanmu Alladhi Qalbi Ilayhim Mailun Huwal Ilmu Ya Sesuatu Yang Hatiku Itu Condong Kepadanya Itu Adalah Ilmu Ya Panjang Lebih Mudah Hawaya Fil Ilmi Atau Lebih Ringkas Dari Aw Atau Contoh Yang Lain Al Hawalladhi Fi Qolbi Ilal Ilmi Minat Yang Ada Pada Hatiku Itu Adalah Ilmu Itu Juga Panjang Supaya Lebih Ringkas Cukup Hawaya Fil Ilmi Ya Maka Disitu Hawaya Itu Ma'rifah Atau Hawa Itu Ma'rifah Karena Diidofahkan Ke Ya Mutakallim Wa Amma Tangkiruhu Ya Adapun Nakirohnya Musnad Ilaih Ya Fa Maka Itu Membawa Faedah Lilifrodi Yang Menunjukkan Sesuatu Yang Mufrod Satu Saja Ya Nah Ya Contohnya Sebagaimana Dalam Firman Allah Ta'ala Dalam Surat Al-Qasas Ya Wajaa Rajulun Min Aqasal Madinah Ya Wajaa Rajulun Min Aqasal Madinah Dan Datanglah Seorang Laki-laki Dari Ujung Kota Ya Maka Maksud Rajulun Disitu Adalah Ay Rajulun Wahidun Ya Artinya Seorang Laki-laki Kemudian Walid Ta'zimi Ya Walid Ta'zimi Ya Untuk Mengagungkan Ya Nahru Contohnya Sebagaimana Dalam Firman Allah Ta'ala Ya Dalam Surat Al-Baqarah Ya Ya Fa'zanu Ya Fa'zanu Biharbin Min Allahi Ya Fa'zanu Biharbin Min Allah Ya Maka Ketahuilah Ya Bahwa Allah Memerangimu Ya Atau Sebelumnya Fa'il Lam Taf'alu Fa'zanu Biharbin Min Allah Wa Rasulih Ya Maka Jika Kamu Tidak Mengerjakan Itu Maksudnya Meninggalkan Riba Ya Maka Ketahuilah Bahwa Allah Dan Rasulnya Akan Memerangimu Maka Perhatikan Disini Harbin Disini Dalam Keadaan Nakiroh Namun Disini Yang dimaksud Ay Harbin Azimatin Ya Peperangan Yang Besar Ya Peperangan Yang Besar Ya Disini Menunjukkan Ya Allah Dan Rasulnya Itu Sangat Memerangi Riba Ya Karena Jika Tidak Meninggalkannya Maka Allah Dan Rasulnya Itu Memerangi Dengan Perang Yang Besar Wa Amma Taqdimuhu Dan Ada pun Mendahulukan Musnad Ilaih Dari Musnadnya Ya Fa' Li'annahu Al-Aslu Ya Li'annahu Al-Aslu Karena Hukum Asalnya Misalnya Dalam Mubtada Dan Khobar Itu Hukum Asalnya Itu Mubtada Itu Disebutkan Terlebih Dahulu Ya Maka Takedimuhu Hual Aslu Maka Mendahulukan Musnad Ilaih Dalam Hari Mubtada Itu Hukum Asal Aw Littafa'uli Ya Atau Untuk Memberikan Harapan Ya Nahwu Contohnya Sa'dun Fidari Ya Kebahagiaan Ada di Rumahku Ya Maka Disini Sa'dun Disini Sebagai Mubtada Dan Sebagai Musnad Ilaih Itu Ditakdim Disebutkan Lebih awal Karena Untuk Tafa'ul Memberikan Harapan Wa'amma Ta'khiruhu Ya Dan Ada pun Mengakhirkan Musnad Ilaih Dibandingkan Musnadnya Fali Anna Ya Fali Anna Al-Maqama Ya Talubu Takodimal Musnad Ya Karena Keadaannya Atau Kondisinya Itu Menuntut Ya Mendahulukan Musnad Ya Maksudnya Mendahulukan Musnad Dibandingkan Musnad Ilaihnya Ya Jadi Ada kondisi Kondisi tertentu Dimana Musnad Itu Dituntut Untuk Disebutkan Lebih dahulu Daripada Musnad Ilaihi Nahu Contohnya La 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 Fih Ghaulun Ya La Fih Ghaulun Ya Sebagaimana Dalam firman Allah Surat As-Safat Ya La Fih Ghaulun Ya Maka disini Ya Fih Sebagai Musnad Itu Didahulukan Dibandingkan Musnad Ilaihnya Yaitu Ghaulun Ya Dimana Maksudnya Adalah Ya Di dalam Khomer Surga Itu Tidak Ada Ghaulun Ya Artinya Tidak Ada Sesuatu Yang Dapat Di dalam Khomer Surga Itu Tidak Ada Sesuatu Yang Memabukkan Atau Merusak Akal Ya Ya La Fih Wahdaha Duna Ghoiri Ha Min Khomrit Dunya Ya Jadi Hanya Di Khomer Surga Sajalah Ya Hanya Di Khomer Surga Semata Ya Bukan Yang Selainnya Dari Khomer Yang Ada Di Dunia Ya Itu Menunjukkan Bahwa Yang Tidak Memabukkan Itu Hanyalah Khomer Yang Ada Di Surga Nanti Saja Ya Bukan Yang Selainnya Termasuk Khomer Dunia Khomer Dunia Itu Pasti Memabukkan Dan Menghilangkan Akal Ya Disini Membawa Faidah Hasr Ya Mengkhususkan Disitu Walau Kala Ya Dan Jika Ya Allah Berfirman La Gawla Fiha Ya Tidak Ada Sesuatu Yang Memabukkan Di Dalamnya Lam Maka Maka Tidak Membawa Faidah Makna Hasr Ini Ya Karena Itu Fiha Disitu Didahulukan Maka Gawlun Sebagai Musnad Ilayh Di Akhirkan Wali Wali Aghra Din Ukhra Ya Muwad Dohatin Fi Taqdimil Musnad Dan Juga Di Maksud Maksud Yang Lain Yang Nanti Akan Dijelaskan Di Taqdimil Musnad Ya Berarti Nanti Akan Ada Pembahasannya Kemudian Ya Waqad Yudha'ul Mudmaru Maudi'al Mudhari Ya Dan Terkadang Domir Itu Ya Diletakkan Menggantikan Kedudukan Isim Zahir Wal Aksu Dan Juga Sebaliknya Wayung Kalul Kalamu Min Uslubin Ila Uslubin Ya Dan Kalam Atau Kalimat Itu Terkadang Berpindah Dari Satu Gaya Bahasa Ke Bahasa Yang Lain Ya Nanti Akan Ada Penjelasannya Al-Izahu Penjelasannya Jami'umata Qoddama Jarin Ala Ma Yak Tadihil Aslu Wad Zahir Ya Semua Yang Telah Berlalu Tadi Ya Penjelasan Musnad Ilaih Yang Telah Berlalu Tadi Itu Mengikuti Ya Apa Yang Dituntutkan Oleh Hukum Asal Dan Juga Zahir Ya Jadi Semua Pembahasan Tadi Itu Mengikuti Tuntutan Hukum Asal Dan Tuntutan Zahir Dan Terkadang Kalimat Itu Keluar Dari Hukum Asal Ini Maka Terkadang Isim Atau Terkadang Dhamir Itu Ditempatkan Menggantikan Tempatnya Isim Zahir Contohnya Adalah Kadomir Shakni Seperti Domir Shakn Awil Kisati Ya Jadi Domir Shakn Itu Adalah Domir Yang Masih Samar Yang Nantinya Akan Dijelaskan Oleh Kata Setelah Setelahnya Ya Contohnya Huwa Aisyaknu Jadi Maaf Ya Maksudnya Huwa Huwa Zaidun Alimun Ya Huwa Disini Aisyaknu Ya Jadi Huwa Disini Adalah Domir Shakn Ya Yang Dia Itu Domir Yang Dia Itu Menggantikan Isim Zahir Ya Maka Maksudnya Huwa Aisyaknu Zaidun Alimun Dia Maksudnya Adalah Zaid Itu Adalah Seorang Yang Berilmu Kemudian Wa Wad'ul Muthari Maudi'al Muthmari Ya Dan Terkadang Isim Zahir Itu Menempati Kedudukannya Domir Ka Qawlihi Ta'ala Sebagaimana Dalam Firman Allah Ta'ala Ya Fabada Bi Aw'ayyatihim Qabla Wi'ai Akhihi Thumma Stahrajaha Min Wi'ai Akhihi Ya Maka Mulailah Yusuf Itu Memeriksa Ya Aw'ayyatihim Ya Karung-karung Mereka Qabla Wi'ai Akhihi Ya Sebelum Memeriksa Karung Dari Saudaranya Sendiri Ya Thumma Stahrajaha Min Wi'ai Akhihi Ya Kemudian Yusuf Alaihissalam Itu Mengeluarkan Ya Piala Raja Itu Dari Karung Saudaranya Ya Maka Disini Dimana Kok Isim Zahir Menggantikan Domir Al-Aslu Min Wi'aihi Ya Karena Hukum Asalnya Itu Cukup Yang Kedua Ya Sudah Sudah Cukup Ya Karena Domir Itu Kembali Kepada Apa Yang Sudah Disebutkan Sebelumnya Dan Sebelumnya Sudah Disebutkan Akhihi Ya Qabla Wi'ai Akhihi Jadi Kalau Misalnya Setelah Itu Min Wi'ai Itu Sudah Dipahami Itu Adalah Karung Milik Saudaranya Saudara Yusuf Alayhi Salam Ya Maka Al-Aslu Min Wi'aihi Makana Akhihi Ya Asalnya Adalah Dari Karungnya Bukan Atau Dia itu Menempati Kedudukan Akhihi Ya Disitu Karena Disebutkan Min Wi'ai Akhihi Kita Lihat Catatan Kaki Ya Wudi Alismu Zahiru Makan Dhamiri Fil Kalam Baliri Labudda An Yakuna Lifaitatin Ya Diletakkannya Isim Zahir Menggantikan Tempatnya Dhamir Dalam Sebuah Kalam Yang Belir Ya Itu Pasti Ada Faidahnya Ya Apalagi Dalam Al-Quran Ya Itu Adalah Abla'ul Kalam Ya Maka Pasti Ada Maksudnya Maksud Ada Faidahnya Dan Faidahnya Dalam Ayat Ini Adalah Ya Hatta La Yufhama Annad Damir Ya Udu Ila Yusuf Ya Hatta La Yufhama Annad Damir Ya Udu Ila Yusuf Ya Kenapa Akhihi Kemudian Akhihi Lagi Bukan Wia'ihi Ya Supaya Tidak Dipahami Bahwa Damir Ha Itu Kembalinya Kepada Yusuf Ya Karena Itu Bukan Karungnya Yusuf Tapi Karung Saudaranya Yusuf Jadi Kenapa Disebutkan Wia'i Akhihi Supaya Tidak Disalah Fahami Bahwa Damir Ha Itu Kembalinya Kepada Yusuf Wa Wa' Wa' Min Dhalika Dan Diantaranya Itu adalah Aliltifatu Ya Aliltifatu Ya Artinya Terjadi Perubahan Atau Perpindahan Ya Namun Apa Secara Istilah Wa' Wa' Wahuwa Uslubun Azbun Yungkolul Kalamu Fihi Min Uslubin Ila Uslubin Ya Jadi Iltifat Disini Maksudnya Adalah Gaya bahasa Yang Ya Segar Ya Dimana Di dalamnya Itu Kalam Atau Kalimat Itu Berpindah Dari Satu Gaya Bahasa Menuju Gaya Bahasa Yang Lail Iqadhi Ya Untuk Menarik Perhatian Wa Tatriyati Nafsis Samii Ya Dan Untuk Menyegarkan Jiwa Pendengarnya Wa Tashwiqihi Dan Juga Membuat Penasaran Wa Imta'ihi Ya Dan Juga Untuk Menyenangkan Pendengar Wa Min Dhalika Dan Contoh Dari Iltifat Qawluhu Ta'ala Yaitu Firman Allah Ta'ala Ya Di surat Al-Fatiha Ya Dimana Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Segala Puji Bagi Allah Rabb Semesta Alam Ar-Rahman Ar-Rahim Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Maliki Ya Mithin Ya Pemilik Hari Pembalasan Ya Maka Perhatikan Di ayat Kedua Ketiga Dan Keempat Dari Al-Fatiha Ini Hadha Kulluhu Uslubu Ghaybatin Ya Maka Ketiga Ayat Ini Ayat Kedua Ayat Ketiga Ayat Keempat Itu Adalah Uslub Ghaybah Gaya Bahasa Kata Ganti Orang Ketiga Thumma Yantaquilu Ba'da Thalika Ilal Khitabi Namun Setelah Ayat Empat Tersebut Itu Uslubnya Berpindah Kepada Gaya Bahasa Khitab Gaya Bahasa Kata Ganti Orang Kedua Faya Kulu Maka Allah Berfirman Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepada Engkau Kami Menyembah Dan Hanya Kepada Engkau Kami Mohon Pertolongan Ya Minal Fahuwa Ya Fahu Al-Tifatun Ya Maka Dari Ayat Keempat Menuju Ke Ayat Kelima Ini Terjadi Perpindahan Perubahan Dari Kata Ganti Orang Ketiga Menjadi Kata Ganti Orang Kedua Dalam Perpindahan Perpindahan Kata Kata Ganti Tadi Dari Kata Ganti Orang Ketiga Menjadi Kata Ganti Orang Kedua Itu Terdapat Ya Hal Yang Menarik Dan Juga Faidah Apa Itu Fa'innal Abada Iza Dhakarul Haqiqa Bilhamdi An Qal Bin Hadirin Maka Sesungguhnya Jika Seorang Hamba Itu Menyebutkan Yang Berha Atau Yang Layak Mendapatkan Pujian Dengan Menghadirkan Hati Wazakarotil Kassifatil A'idhomillati Atau Wazakarotil Kassifatil A'idhomillati Duharriku Qalbahu Ya Dan Juga Setelah Tadi Ya Menyebutkan Zat Yang Paling Layak Dan Paling Berhak Untuk Mendapatkan Pujian Yaitu Alhamdulillah Dengan Menghadirkan Hati Kemudian Wazakarotil Kassifatil A'idhomillati Tuharriku Qalbahu Ya Kemudian Menyebutkan Sifat-sifat Yang Agung Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim Dan Malik Yaumidin Itulah Sifat-sifat Agung Allah Yang Kemudian Menggerakkan Hatinya Qawiyya Dhalikal Muharriku Ila An Ya Kula Liman Lahu Tilkal Maha Batu Wal Maha Maha Penggerak Tadi Yang Menggerakkan Hati Tadi Menjadi Semakin Kuat Menjadi Semakin Kuat Ya 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 Sampai-sampai Ya Pengucap Tadi Itu Mengucapkan Kepada Zat Yang Memiliki Kewibawaan Keagungan Dan Kemuliaan Mukhotiban Ya Berkatanya Menjadi Mukhotobah Menjadi Kata Ganti Ganti Orang Kedua Ya Karena Menghadirkan Hati Yang Lebih Kuat Ya Kemudian Tergerak Hatinya Pergerakan Hati Itu Kemudian Membuatnya Berpindah Berpindah Mukhotob Menjadi Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamu Kami Menyembah Dan Hanya Kepadamulah Kami Memohon Pertolongan Ya Kemudian Waliltifat Minal Khitabi Lil Ghaibati Ya Dan Ada Juga Iltifat Yaitu Perpindahan Dari Al-Khitab Kata Ganti Orang Kedua Menjadi Al-Ghaibah Katakan Ganti Orang Ketiga Kakaulihi Subhanahu Sebagaimana Dalam Firman Allah Subhanahu Wata'ala Ya Hatta Iza Kuntum Fil Fulki Wajaroi Nabihim Ya Hatta Iza Kuntum Fil Fulki Wajaroi Nabihim Ya Sehingga Apabila Kamu Berada Di Dalam Ya Bahtera Ya Dan Meluncurlah Bahtera Itu Membawa Orang-orang Yang ada Di Dalamnya Ya Maka disini Apa Perbedaannya Ya Sebelumnya Firman Allah Ini Itu Uslub Bahasanya Khitab Ya Kata Ganti Orang Kedua Ya Karena Allah Berfirman Kuntum Ya Kuntum Disitu Berarti Untuk Antum Ya Khitab Kemudian Allah Berfirman Wajarayna Bihim Ya Bahtera Itu Bahtera Itu Meluncur Bihim Yang dibawa Itu Pakai kata Ganti Orang ketiga Bihim Walam Yakul Bikum Ya Walam Yakul Bikum Allah Tidak Berfirman Bikum Ya Jadi Tadinya Antum Kemudian Menjadi Bihim Ya Jadi Ada Ya Terkadang Khitab Itu Terkadang Uslu Berubah Kata Ganti Orang Kedua Menjadi Kata Ganti Orang Ketiga Seperti Ini Ya Salah Satu Faedahnya Itu Biasanya Untuk Menasihati Dengan Lembut Ya Karena Dinasihati Dengan Kata Ganti Orang Ketiga Itu Lebih Mudah Tidak Merasa Seperti Ditunjuk Langsung Dan Di Dalam Al-Quranul Karim Itu Terdapat Banyak Contoh Untuk Il-Tifat Kita Lihat Catatan Kaki Seluruh Contoh Dari Il-Tifat Itu Dapat Ditemui Di Dalam Al-Quran Ya Kecuali Semua Tadi Ada Il-Tifat Kecuali Perpindahan Dari Kata Ganti Orang Kedua Menuju Kata Ganti Orang Pertama Selain Itu Ada Semua Di Dalam Al-Quran Ya Kecuali Kata Ganti Orang Kedua Menjadi Kata Ganti Orang Pertama Contoh Perubahan Dari Kata Ganti Orang Kedua Menjadi Kata Ganti Orang Pertama Ucapan Seseorang Yang Berbicara Pada Dirinya Sendiri Jadi Seorang Berbicara Pada Dirinya Jiwanya Janganlah Engkau Bersedih Wahai Jiwa Nafsu Disini Mu'annath Karena itu Digunakan Latah Zani Kemudian Orang Tersebut Berkata Atubu Ilallahi Saya Bertawabat Kepada Allah Tadinya Latah Zani Mukhotabah Ya Nafsu Padahal Sama-sama Ngomong Sama Dirinya Sendiri Jangan Bersedih Wahai Jiwa Kemudian Dia Berkata Atubu Ilallahi Menjadi Atta Kalum Kata Ganti Orang Pertama Ya Demikian Kita Cukupkan Wasallallahu Ala Nabiyyina Muhammadin Waala Alihi Wasohbihi Wasallama Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik